Kalian banyak banget sih guys yang bilang ke aku untuk mereaksi video dari DEBM Kenapa guys? Aku bahkan gak bisa masak Buat apa aku mereaksi video masak-masak begini? Kenapa sih? Tapi yaudah guys, aku bakal menuruti kemauan kalian ya Jadi ini adalah video pertama Tips mencahit telur ala DEBM Jadi ya, yang pertama kita pakai alat penjepit kayak gini Jadi telurnya itu disimpen dan dijepit supaya dia gak mudah jatuh Setelah itu tinggal kita ketuk-ketuk aja Ribet ya guys? Apa emang begini? Tapi ribet bener ya guys? Hah, buat apa gitu? Tentunya udah mulai pecah dan belum kayak gini Dan ini dia, hasilnya cepet banget kan? Cepet guys, katanya cepet banget kan? Cepet banget ya? Berapa menit ya itu guys? 10 menit mungkin ya Terus, terus Lanjut ke cerah yang kedua Apalagi ini? Tulurnya bisa banget disuap ala DEBM Pakai siapakan bunga kayak gini Ya ampun Simsalabim, cara ini merupakan cara yang paling efektif dibanding cara yang Paling efektif katanya guys Berarti paling cepet anti ribet ya Ayo kita lihat guys Yang lainnya Yaitu tinggal kita simpen telurnya di curung mara kayak gini Terus? Dan tinggal kita tunggu aja Nanti kapanya telurnya bisa pecah Tapi sedih banget Disuruh ditunggu aja disitu Nanti pecah sendiri katanya Mana ada? Akhirnya kita siapin mangkok Dan kita pukul aja telurnya Pakai curung mara kayak gini Gue gak kayak gitu dari tadi Aku cepet banget dan langsung pecah kayak gini Wah cepet banget ya Cepet banget ya Tunggu-tunggu-tunggu ini jangan bilang mau digeprek Jangan bilang mau digeprek Nah setelah telurnya udah kita susun kayak gini Kita panggil pemberan utamanya Waduh Itu ulangkan bebek Disini Ih beneran Ih beneran Ya ampun guys Itu pecah Sama ini dong Kulit-kulitnya itu bakal masuk Ini lebih ribet banget ya guys Sepertinya aku tau kenapa kalian itu nyuruh aku mereaksi video ini guys Soalnya bikin emosi Jadi disini setelah mecahin telurnya Bebeknya request pengen berenang Di atas kolam telur kayak gini Bebeknya pengen berenang Seneng banget kan Sampai dia gak rela banget Kalau harus udahan Yuk kita lanjut Ya indah Ya indah guys Selanjutnya ada cara kelima Buat memakai telur ala DBM Dipukul Dipukul Dan simpen telurnya di dalam mangkok kayak gini Setelah itu kita aduk-aduk pakai contong sayu Tapi ternyata gak pecah-pecah Barbar ya guys Lalu setelah itu tinggal kita tekan dan gosok-gosok Ripet bener ya ini Ini mau berapa lama diginiin Gak bakal itu kepotong Udah lah guys aku emosi ya Kita skip aja Gimana-gimana cara terakhir Lagi-lagi dia Tuh 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 guys Cara terakhir paling normal ya Cara terakhir paling normal tinggal di Cekrik Lanjut guys lanjut ya Semoga kali ini resep itu normal-normal Oh ya tidak ada yang aneh-aneh Let's go Pecel Pecel Rujak sayur Pecel guys Pecel ini Di Surabaya namanya pecel guys Enak buat sarapan Apa namanya Pecel 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 Oh ini guys Dia itu beli Berarti dia tuh gak bisa buat resep yang aneh-aneh Berarti fix deh Ini tuh makanannya bakal beneran yang Ya Pecel-pecel biasa guys Nah Liat nih guys Pake sayur-sayur begini Ini enak banget sih Jadi lapar Tuh kan aku bilang apa Gak ada yang aneh-aneh Kalau dia itu beli ya guys Dia itu belanja Karena karedoknya buat mamah mertua Dan mamah mertua Kok jadi lumpia Tunggu dulu guys Tadi kan sudah enak-enak ya guys Karedok gitu ya Atau pecel Atau apapun itulah guys Bahasanya di daerah kalian Tiba-tiba jadi lumpia Sesat ya guys Sesat ini Ini gak bener ini Ini apa lagi ini guys Ternyata Apa tuh mangga Apa tuh mangga Buat apa Tunggu dulu Tunggu dulu Buah mangga Direndam sama es batu Bisa lebih cepet mateng Gak percaya aku Coba tanya mama kalian sekarang guys Coba tanya Tunjukin video ini guys Ma apa bener Buah mangga di beginiin tuh Cepet mateng Coba deh guys Penasaran aku ya Ini tuh tinggal ditutup aja guys Kemudian dimasak Sampai Masuk juga Jadinya aku mau kocok aja Sampai tercampur Eh gimana sih Tadi tuh kuning sama putihnya Udah dipisahin Ujung-ujungnya disatuin lagi Maunya apa Capek banget guys Oke guys Kita lanjut lagi ke buahnya Yuk tinggal disusun rapi aja Di atas loyang Kemudian di pinggirannya Aku mau tuang Kocokan telur tadi Kalau udah Ini tuh tinggal kita campurin aja Telur dan potongan buahnya Kayak gini guys Udah gitu Yaelah guys Kukira apa Buat apa disusun rapi-rapi Kalau ujung-ujungnya tuh Mau di berantakin Dipindahin kesini Buat apa Ya Di blender Kok kira mau digoreng guys Di blender ujung-ujungnya Buat apa Nah Tinggal dicopek aja deh Sampai hasilnya Kayak gini Nah resep telur lagi guys Mau apain ya Semoga resep itu normal Nggak kayak yang pertama Yang bikin emosi ya Di rumah Nggak ada apa-apa guys Yang ada Cuma satu butir telur kayak gini Satu butir telur siap Aku mau bikin telur ceplok Yang super-super enak banget Iya Kayaknya normal nih guys Lihat tuh ya Satu butir telur digoreng Eh Loh Tunggu dulu Dia tuh tadi bilang Guys Di rumah nggak ada apa-apa nih guys Cuma ada satu butir telur Kemudian Eh guys Kayaknya kurang nih ya guys Aku tambahin satu butir lagi Bohong banget guys Dia punya dua butir telur berarti ya Bohong banget ini Tiga Nambah guys Ih bohong loh Dia bohong banget guys Tadi Milo satu Nggak punya apa-apa Sekarang jadi tiga Sekarang jadi tiga Udah deh guys Yuk pulang yuk guys Udahan ya Udahan ya Udahan ya Udahan ya Aku capek guys Bye Bye Oke mari kita lanjutkan guys Semoga aku masih Ya masih normal ya Habis ini Lanjut guys Lanjut guys Lanjut ya Apa itu Apa ini Oh keju Itu keju Ya ampun guys Keju langsung digoreng Begitu Meleleh dong Buat apa Ya ampun Oh my god Oke guys Kalian harus tunjukin video ini Ke papa Mama Kalian Atau ke siapapun yang bisa Masak Tunjukin guys Sekarang juga Ya tunjukin ini guys Tuh Buat mereka emosi juga Seperti Seperti aku guys Ya ampun Lelah semua guys Super duper panas Nah kita ngoreng Sampai warnanya tuh Kecoklatan Kecoklatan Itu bukan kecoklatan Itu namanya gosong Ya itu Gak bisa dimakan Itu tuh Setelah berhasil dilepasin Ya ampun Sekarang di blend Sekalian juga Sama keju suara Ya ampun Setelah itu Langsung aja kita keluarin Dipindahin ke wadah Yang sebelumnya Udah diarasin Mau apa lagi Biar minyak-minyak Dari kejunya Mau dibuat apa sih Kue kah Lanjut ya guys Sekarang aku mau lelehin Minyak beku Kemudian Minyak beku Oke Minyak beku Dan kalau minyaknya udah meleleh Sekarang aku mau masak mentega Sama coklat Sampai mereka tuh meleleh Jadi air kayak gini Iya Kayak gitu Langsung aja kita pindahin semuanya Kedalam satu wadah Ribet bener Ribet bener guys Kenapa Kok gak jadi satu ini sih Satu panci Kan enak ya kan guys Jadi pada kecil-kecil Empat begitu tuh buat apa Coba deh guys Coba ya Kita cari satu video masak Di EBM yang normal ya guys Kalau aku gak nemu Videonya selesai Udah Capek guys Capek Disini dia itu Mau masak apa nih guys Tempe Tempe goreng mungkin ya Aku gak bisa masuk Di penggorengan aku Aku kesel banget Udah di bolak-balik Masih gak bisa juga Akhirnya aku coba potong Ujungnya dikit Tapi ternyata guys Masih tetap gak bisa Kenapa Aku gak pake yang kecil aja Itu kan udah dipotong Aku gak pake yang kecil aja Tapi yaudah guys Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kita harus sabar Gak apa-apa Gak apa-apa Kukus bisa menciut Teori dari mana tuh guys Wih dada ayam Gini Guys udah satu jam Kayaknya tempe Harus diangkat Tapi ternyata Ukurannya tetap sama aja Dia tuh gak Ya iyalah ukurannya sama Mana ada tempe tuh Dikukus menciut Gapain Gak dipotong aja Dari awal Kita balut Sampai ayam dan tempenya Bener-bener tertutup oleh tepung ya Pastiin dilakuin Kesemua ayam dan tempenya Siap Nah Kemudian aku mau masukin Kedalam chopper Sampai choppernya Kepenuhan Buat apa Eh Ujung-ujungnya guys Padahal aku baru aja Puji Wah keliatannya enak nih guys Keliatannya normal nih ya Tinggal digoreng gitu ya Di blender Kawan-kawan Buat apa Kenapa gak dari awal aja Di blender Kok ujung-ujungnya begini Setelah itu baru kita goreng Nah ini baru bener guys Digoreng gini Ini rasanya sih enak sih guys Cuma Gak jelas ya guys Prosesnya Bikin pusing Ya itu aja guys Beberapa video D-E-B-M-nya bikin keren tuh Ya bahagia Gimana guys Ini adalah muka-muka bahagia ya Terima kasih atas rekomendasinya ya Buat kayak semua yang sudah ngomong Kak Reaction D-E-B-M Ya 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 Jangan lagi Jangan lagi ya Udah cukup ya guys Kalau yang suka dengan video Kali ini Jangan lupa ya guys Di-Klik tombol like Di-Share Dan juga di-Subscribe See you guys Thanks for watching Bye-bye Bye